Terima kasih. Terima kasih. Vila ini sudah lama sekali tidak dihuni, ada sekitar ratusan atau mungkin bertahun-tahun sudah dihuni lama sekali dan kondisinya sangat-sangat tidak terawat. Jadi mitos yang ada di lokasi vila ini, itu katanya ada sosok pembunuhan, seorang gadis yang diperkosa, lalu dia dibunuh di vila ini dan juga makhluk-makhluk yang lain. Sosok yang saya lihat di vila kosong ini, itu banyak sekali anak kecil ya, berlari-larian. Ada juga perempuan biasa dibilang, Tante Bunti, dan juga bantal buling ya. Mungkin kalau untuk sore hari, vila ini tidak terlalu banyak makhluk-makhluk atau kegiatan-kegiatan mereka, tapi untuk saat ini yang saya lihat hanya seperti kuntilanak, terus juga pocong. Cuma kalau untuk berbulu besar atau tinggi itu belum ada. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kita di bawah ini. Kita akan melakukan penelusuran bersama sahabat gue. Langsung saja ini dia, vila terbang kalai. Terima kasih telah menonton! Iya, sebelah. Kita akan ngelang dulu. Tadi, manggil-manggil. Mas Egan merasakan sosok di sini manggil-manggil. Oke, mas. Mas Egan bisa dibilangkan ini ruangan? Mas Egan, saya tahu ini ruangan tamu yang akan membuat kebun-kebunan. Santai ya? Ia, ruang santai. Jadi sih perasaan saya juga enggak enak nih Ya, tadi saya udah ada yang manggil-manggil Suruh masuk ke ruang yang sebelah Yang di depan mata saya ini Nah kalau yang Jor rasakan disini Memang kalau perbedaan dari sore dan matahari Berjauh signifikan Karena aktivitas mereka Kebanyakan di matahari Jadi kalau untuk sore hari gini Mereka tidak terlalu ekstrim Hanya saja mereka ngumpat Ke yang gelap-gelap Jadi kalau untuk yang terang-terang seperti ini Mereka tidak terlalu agresif Ada, tapi mereka lebih ke tempat yang gelap-gelap Oke, kita akan langsung ke ruangan sini Ayo pas Ega Kita coba langsung ke ruangan sini Mas, saat ini kita sudah berada di ruang yang Mas Ega bilang Ruang dulu Kira-kira Mas Ega, apa yang Mas Ega rasain di ruangan ini Mas Ega? Ya saya rasakan sih saat ini Ya apa ya Merinding saya ini Merinding Kira-kira ada sosok apa yang Mas Ega rasakan di lokasi Tempat kedua kita ini? Kalau di ruang kedua ini yang saya rasakan Sosok anak kecil Iya kan Ya sama sih anak kecil nih Yang saya lihat nih lagi pada ini Lagi pada larian Lagi pada larian Lagi pada larian sorot disitu Iya Kalau yang paling serem nih Tarikannya sini Sama ruang kamar mandi yang sebelah sini Yang saya rasakan Betul Mungkin bisa kita lihat kamar mandinya Kondisi seperti apa Disini Kita bisa kita lihat disini Coba deh Nah kondisinya sangat parah sekali ya Kamar mandi tempat pulut mandinya Terus Pokoknya udah gak ini banget lah Terawat banget Dan ini memang sudah menjadi sarang-sarang Tempat mereka berkumpul Memang disini itu banyak sekali ya Dan mas Ega Saat ini kan kita sedang berada di kamar mandi Ruangan dua Niki ya Yang mas Ega rasain disini ada sosok apa itu ya Kalau disini sosok perempuan yang saya rasakan Dia ibaratnya Pembunuhan Oleh dibunuh sama seseorang di kamar dalam Di dalam kamar mandi yang saya rasakan ini Dia bilang sih sama saya tuh cuman bilang Minta tolong Minta tolong ya kan Minta tolong ya Kan ibarat ini Ruangan ini udah gak efektif lah digunakan Dia sih bilang cuma minta tolong Ruangan ini jangan digunakan yang tidak-tidak Kebanyakan sih Kalau tiap malam nih Ibaratnya adalah Satu dua atau tiga orang ini Tepat ini dijadiin yang tepat yang tidak-tidak Itu yang saya rasakan Apa yang dibicarakan Sama wanita tersebut Jadi saat ini mas Ega sedang Berkomunikasi dengan sosok perempuan Yang berada ini kamar mandi Ruangan kedua Oke mas Ibar Mungkin kita coba langsung ke penelusuran Rantai ruang berikutnya aja ya Langsung aja kita sambung Oke selamat menikmati Oke selanjutnya Saya dan mas Ega Akan ke ruangan atas Untuk menelusuri Vila kosong yang berada di ruangan atas Ayo ikutin terus Sekarang kita ada di lantai atas Di sini ada beberapa ruangan Kamar mandi dan kamar ruangan tidur ya Bersama mas Ega Kita akan telusuri ke ruangan-ruangan yang berada di atas Nah dari tadi nih mas Ega Batuk-batuk terus nih Apakah ada yang kontak atau bagaimana? Saya rasain sih kontak ada yang manggil Itu dari arah mana mas Ega? Kamar mandi Kamar mandi sebelah sana? Kamar mandi yang kedua Kamar mandi yang kedua yang saya rasakan Jadi di kamar mandi sebelah sana mas Ega merasakan kontak yang sangat kuat Sehingga dari tadi dia bentrok Nah sebelum kita akan ke sana Kita akan ke ruangan sebelah sini Yang terdekat ya Ayo mas Ega Sangat-sangat disayangkan Sekarang di lokasi sepi Terus juga Tidak ada yang pernah di sini Jadi lokasi ini segini sekali Ini dijadikan tempat-tempat untuk bermaksiat Anak-anak sekolah yang mampir di sini Nah ini dia Bapak-bapak kemar mandi Bapak-bapak baru belajar Bapak-bapak kemar mandi yang kedua Yang saya bilang tadi Di sini banyak Sosok seorang Perempuan Yang dibunuh Ya kan Nah di sini juga Ibaratnya udah tempat buat persinggahan Seorang perempuan Yang Yang saya rasakan itu dia Sh Kwak-buku Cuma Boah angis Sehingga top Ya Top angis Kalau chicken Asian Oke Betapa Dengan Yang Da video Mungkin kalau dari segi menampakkan diri, kemungkinan besar mereka akan menampakkan, tapi pada waktu malam hari. Kalau pada waktu siang hari atau sore hari, mereka masih belum banyak yang... Malah yang lebih dilihat ini, malam hari ya, interaksinya ya, lebih kuat, soalnya beda, bandisan sore sama siang hari itu beda. Yang saya rasakan sih, di sini cuma saja malam lah, yang paling... interaksinya paling kuat. Oke, ini adalah beberapa perusuran di atas, tadi kita juga buat beberapa peruangan sebelah sana, di sana memang banyak orang kecil ya. Dan tadi Mas Ega sempat ke ruangan yang sebelah sini, di kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu apa yang Mas Ega rasakan, sehingga kuat sekali tarikan di situ, dan Mas Ega tidak kuat. Misnur, ini yang tadi dibilangin cerita awal ya, perempuan, seorang perempuan yang mau berkomunikasi sama saya, di kamar mandi ini. Jadi ibaratnya tuh, dia di kamar mandi juga, kamar mandi di kamar mandi bawah. Iya, ibaratnya. Jadi ibaratnya tempat-tempat ini lah, jangan sampai ditempat di kotori lagi sama yang kejadian sebelum dia rasakan. Jadi ibaratnya udah dibuat pembunuhan, ibaratnya buat ini, jadi di kotori lagi. Jadi dia gak senang, udah tempatnya di kotori, di kamar di kotori lagi sama dia. Ini adalah beberapa likutan kita tentang pilar kosong-kosong. Jadi jangan kemana-mana tetap di channel kita, Rakturev. Selain terus, kita akan mencoba ke bawah untuk mencari tahu tentang perempuan perempuan itu, apa mau dia. Kita akan berkomunikasi sebentar dengan dunia, yang dia paling sedikit memberikan informasi kepada kita tentang pilar kosong ini. Oke, langsung aja yuk. Kita ya sih ingin berinteraksi sama wanita yang dibicarakan awal. Jadi ibaratnya saya ingin berinteraksi langsung sama sosok wanita yang diterkosa sama seseorang. Tidak tahu sebab-musababnya apa, ya makanya ini saya mau berinteraksi sama wanita tersebut. Ini kamar mandi bawah, lagi berkomunikasi sama wanita tersebut. Nah, nanti saya ingin bertanya-tanya apa sebab-musababnya terjadi pemerkosaan tersebut terhadap sosok wanita yang ingin berinteraksi kepada kami. Semakin panas. Wah, jangan sampai sosok yang lain. Masuk. Permisi. Dengan Mbak siapa ya? Boleh saya kenal? Mulai saya mau tahu namanya aja. Ya... Mbak. Mbak. Dia nggak mau disebutin namanya. Coba tanyakan. Mbak. 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 Saya mau bertanya sama Mbak. Apa salmulanya Mbak? Dan kenapa Mbak bisa kayak gini? Mbak. Mbak. dibunuh dibunuh sama siapa boleh saya tahu pria diajak kemana mbak diajak keluar terus ceritakan aja mbak apa yang mbak rasakan sampai mbak terjadi seperti ini apa itu ibaratkan pacar mbak atau kawan atau pria itu atau musuh dari keluarga mbak atau gimana jadi mbaknya jadi ibarat jadi sasaran terhadap pria tersebut kalau misalnya tidak tahu apa-apa tidak bakalan terjadi kepada mbak maksudnya diajak bagaimana mbak jadi jadi mbak dibawa kemari dalam keadaan tidak sadar ya jadi tempat ini ibaratnya buat pembawa kapan mbak mbak dibunuh disini ya kalau boleh saya tahu itu kira-kira kapan kejadiannya kira-kira tahun berapa kisaran tahun 90an atau 2000an sudah lama sekali ya mungkin nanti setelah ini kami akan mencoba mendoakan mbak agar mbak lebih tenang dan tidak seperti ini saya sendiri sangat sedih dengan kondisi mbak ya saya harap kalau memang ya ada orang yang kesini untuk berzina ataupun berbuat yang tidak senono ya saya harap mbak bisa memberikan pelajaran untuk mereka agar tempat ini tidak dikotori jadi tidak mengulang kejadianan terdahulu yang ada disini dan terulang kembali jadi kenapa mbak nanti coba kita doakan agar arwah mbak lebih tenang di alam sana karena kan mbak sendiri tahu kan karena membalas dendam itu tidak baik di mata Tuhan iya oke maaf jika saya berkata yang salah dan datangan saya ibaratnya maaf datang saya takutnya menggabung aktivitas mbak jadi mohon maaf ibaratnya berkomunikasi dengan sosok perempuan yang burunya pernah dibunuh di ruangan bawah dekat kamarnya di situ ya mas Eda iya benar nah tadi sempet lamak gaya untuk proses mediumisasi untuk masuk ke dalam diri yo kenapa karena memang satu fisik juga sangat menentukan jadi untuk fisik yo saat ini sangat kurang stabil jadi agak lama untuk mediumisasi prosesnya tadi pada saat Joe sudah berubah dan pen diri saya sendiri mungkin nanti bisa diceritakan langsung oleh sahabat gue yang mas Eda tadi mas Eda ketika Joe berkomunikasi di situ dan apa saja yang dijelaskan oleh sosok perempuan yang ada di lokasi kamarnya tadi tadi yang saya interaksi itu dia bilang dia itu dipaksa sama sosok laki-laki jadi ibarat laki-laki itu dia ngekenal jadi dia dipaksa terus dibawa ke tempat ini ya kan itu pembekapannya di kamar mandi bawah jadi jadi ibaratnya itu wanita tersebut dipaksa untuk dipaksa untuk melakukan hubungan yang tidak senonok jadi ibaratnya wanita itu dipaksa terus sampai mau ya kan jadi dia nggak mau langsung dibekap dibunuh di kamar mandi tersebut nah tadi kita juga udah coba untuk berinteraksi dibawah terus kita doain semuanya oh iya nih ada satu lagi kameramen kita ini mengalami hal-hal yang sangat aneh disini tadi katanya dia ada nggak sesuatu mungkin untuk lebih jelasnya kita akan panggil saja nih teman kita yang satu bisa kita panggil Mas Dwi sehat Alhamdulillah Nah Mas Dwi bisa tolong diceritakan apa saja sih yang Mas Dwi rasakan ketika Mas Dwi masuk kita tadi di lokasi kilah kosongnya Hai iya sebelum kita awal masuk gitu kan ya kalau gua emang karena emang nggak lalu pekal itu masih biasa aja di bawah juga masih biasa aja pas saat kita ke atas itu saat si Joe sudah di berada posisi tengah dan si Egep terletak di di awal berada di posisi kamar mandi itu nah itu kan saya sedang berbicara sama Joe nah namun disitu saya mendengar suara seperti suara tangisan saya pikir Joe gitu kan sedang sedang bercanda lah seperti itu dan setelah saya tanya ternyata bukan karena itu jelas banget suara tangisannya itu kan walaupun cuma sesaat sih tapi itu jelas banget Tadi ada satu lagi tuh pas waktu kita masuk di atas itu ada laki-laki ya itu sih? Iya bener ada laki-laki pas pada saat kita masuk di atas terus pas kita selesai tiba-tiba laki-laki itu nggak ada cepat banget ngilangnya pas kita cari ke bawah nggak nafas sekali cuma yang jadi pertanyaan kita itu manusia kebukannya Oh ya karena Mas Dwi lihat nggak ngeliat mungkin sepala tempat rekam sih kayak di kamera soalnya kan saya sendiri ngambilnya itu ruas gitu nah ini sama sekali yang nggak ada rekayasa sama sekali ataupun kita nggak ada maksud untuk mengapa namanya mengganggu atau apa ya pesannya itu kayak menantang kayak menantang nggak ada sama sekali karena disini kita itu tertarik karena ada suatu cerita ingin tahu betul sekali karena kan memang ada cerita mungkin dari mulut ke mulut itu ada yang benar ada yang bohong seperti itu Nah dengan adanya kita disini mungkin ya sedikit meluruskanlah kita tersebut seperti itu Oke lanjut Oke mungkin Mas Dwi Mas Ega terima kasih mungkin untuk saat ini penelusuran kita cukup sampai disini jangan lupa tonton terus channel kita rap2rap like subscribe dan komen ya oke ketemu lagi di apa namanya jalan-jalan bisnis kita berikutnya salam oke